Apakah tidak mungkin untuk melakukan operasi Caisar? Dokter Barat adalah yang terbaik dalam hal itu. Selama anak saya dapat bertahan hidup selama tujuh bulan, dia pasti akan selamat. Sen Xiin meraih lengan Chu Qingwan, matanya berbinar penuh harap. Nona Chu, tolong bantu saya. Kau benar-benar gila, kenapa aku harus membantumu? Chu Qingwan menarik lengannya ke belakang dan menatapnya. Jika anak itu sudah tiada, kau bisa punya anak lagi. Jika kau menggugurkannya, kau masih punya secerca harapan untuk hidup. Jangan bilang kau ingin ayahmu melihat anaknya mati. Aku, Sen Xiin menundukkan bulu matanya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya. Aku bisa menciptakan ilusi bahwa aku melarikan diri. Dengan begitu, ayah akan merasa lebih baik. Hubungannya dengan Zhong Han sedikit lebih baik, jadi aku tidak bisa menimbulkan masalah saat ini. Jadi melarikan diri sendiri adalah akhir yang terbaik. Alis Chu Qingwan berkerut erat saat dia melihat Sen Xiin. Wanita ini tampaknya benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Komandan Xiao. Situasi politik saat ini kacau balau. Ayah Sen Xiin adalah gubernur dan memegang kendali militer di tangannya. Karena hubungan Sen Xiin dengan Komandan Xiao, para Komandan lainnya tidak berani bertindak gegabuh. Tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi pada Sen Xiin, apakah situasi seimbang seperti ini masih dapat distabilkan? Jelas bahwa Sen Xiin juga memikirkan hal ini. Karena itu, dia bahkan rela mati diam-diam. Apakah orang semacam ini benar-benar nona muda tertua yang kejam dan licik dari keluarga Sen yang digambarkan oleh Xiao Song Han? Mata Chu Qingwan bergerak. Lalu bagaimana dengan Komandan Xiao? Mengapa kamu tidak memberitahu dia? Sama sekali tidak, kepanikan melintas di wajah pucat Sen Xiin. Dia sangat membenciku. Jika dia tahu aku mengandung anaknya, dia pasti tidak akan membiarkannya hidup. Nona Chu, aku tidak memintamu untuk membantuku. Kamu hanya harus membantuku menjaga rahasia ini. Nyonya, Chu Qingwan tiba-tiba berbicara, menyelas Sen Xiin. Bagaimana jika aku mengatakan kepadamu bahwa Komandan Xiao dan aku palsu, bahwa itu adalah sandiwara agar kau melihatnya? Dia tidak pernah menyentuhku, tetapi dia membuatmu hamil dengan anaknya. Mungkin dia sedikit peduli padamu. Tidak, ekspresi Sen Xiin tampak getir saat jari-jarinya membelai pipinya. Dia menyentuhku hanya karena wajahku. Karena Xing Yue, aku terlihat sangat mirip dengan Xing Yue. Saat kami bersama, dia mengira aku adalah dia. Dia tidak menyentuhmu karena Xing Yue. Dari awal sampai akhir, dialah orang yang dicintainya. Jadi, jika kamu meninggal, siapa yang akan membesarkan anakmu? Tanya Chu Qingwan. Akulah yang mengecewakan anak ini. Mata Sen Xiin meredup. Dia tidak bisa membiarkan ayahnya tahu bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak ini. Dia juga tidak bisa membiarkan ayahnya menjadi duri dalam hati Xiao Songhan. Jika, jika dia benar-benar selamat, saya ingin meminta Nona Chu untuk membantu saya menemukan keluarga yang baik untuk dipercaya. Saya memiliki sejumlah tabungan pribadi, dan saya akan memberikannya kepada Nona Chu lain kali. Nona Chu, Anda bisa memberikan sebagian kepada keluarga itu setiap tahun. Ha, Chu Qingwan mencibir dan menarik tangan Sen Xiin yang mencengkeram lengan bajunya lagi. Sepertinya nyonya sudah memikirkannya. Aku benar-benar mencampuri urusan orang lain dan menyebabkan banyak masalah tanpa alasan. Terima kasih, Nona Chu. Mata Sen Xiin sedikit basah. Meskipun Chu Qingwan mengeluh, dia bersedia untuk setuju. Dia dengan lembut membelai perut bagian bawahnya, matanya berbinar. Bayinya, bayinya, bayinya bersama orang yang dicintainya. Ketuk, ketuk, ketuk. 4.662 Wilayah Dewa Master. Kau tidak melakukannya. Chu Qingwan mengerutkan kening. Ya, tak ada lagi penghindaran, tak ada lagi penghindaran. Kali ini, Sen Xiin mengangkat kepalanya tanpa menunjukkan kelemahan apapun dan menatap Chu Qingwan. Kali ini, dia murah hati saat berkata kepada Chu Qingwan kata demi kata, Selama sepuluh tahun terakhir, Xiao Zhonghan membenciku, memarahiku, dan menyalahkanku, tetapi aku tidak pernah bersekongkol melawannya. Aku tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakannya. Entah kau percaya atau tidak, sudut mulutnya melengkung, dan matanya yang berkaca-kaca dipenuhi dengan kekeras kepalaan. Aku tidak pernah melakukannya. Aku hanya mencintainya. Sekalipun dia membenciku, mendendam padaku, dan tidak menginginkan apapun kecuali kematianku, cinta itu tidak pernah goyah. Chu Qingwan tercengang. Dia pernah merasa kasihan dan bersimpati kepada Shen Xi'in, istri komandan muda, karena penyakitnya, tetapi dia tidak pernah menyukainya. Dia tidak menyukainya bukan karena kekejaman dan kejahatannya di masa lalu. Sebaliknya, itu karena sifat pengecutnya. Di hadapan komandan Xiao, dia tampak selalu bersikap pengecut dan malu-malu. Namun, pada saat ini, Shen Xi'in yang pengecut dan pemalu di matanya tersenyum dan punggungnya tegak, Xiao Zhonghan membenciku dan menyalahkanku. Aku tidak bisa menjelaskannya, dan bahkan jika aku menjelaskannya, dia tidak akan mempercayaiku. Aku menunggu. Kupikir selama aku terus menunggu, akan ada hari di mana dia akan mempercayaiku atas kemauannya sendiri. Senyumnya semakin cerah dan mempesona, tetapi kepahitan di sudut mulutnya terasa dalam, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa menunggu. Seluruh tubuhnya sedingin es tanpa sedikitpun kehangatan. Perutnya melilit kesakitan dan tertarik keluar. Butiran-butiran keringat halus merembes keluar dari pipi pucat Shen Xi'in. Tangannya terkepal erat, dan urat-urat hijau di bawah kulitnya terlihat dengan mata telanjang. Mata Cuking Wan dipenuhi dengan ekspresi rumit. Dia menganggap Shen Xi'in hina, tak tahu malu, egois, dan pengecut. Namun, Shen Xi'in di depannya sangat keras kepala dan bodoh, begitu keras kepala hingga membuat hati orang sakit. Apakah Shen Xi'in ini adalah Shen Xi'in yang dikenalnya? Nona Chu, apakah Anda puas setelah mendengar ini? Percayakah kamu? Shen Xi'in menggertakkan giginya, tubuhnya gemetar kesakitan, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan bahkan memaksakan senyum. Cuking Wan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Shen Xi'in, tetapi tidak mengatakan apakah dia percaya atau tidak. Sebaliknya, dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Apa ini? Shen Xi'in tidak menerimanya. Cuking Wan memasukkan kertas itu ke tangannya. Ini adalah dokter yang merawat adikku. Dia kembali dari barat, keterampilan medisnya bagus, dan dia juga orang yang baik. Shen Xi'in menundukkan kepalanya dan melihat informasi kontak. Terima kasih. Pergi dan lihatlah. Sekarang, aku akan pergi bersamamu. Jejak ejekan melintas di mata Shen Xi'in. Nona Chu tidak percaya padaku. Apakah menurutmu aku berbohong kepadamu tentang penyakitku? Dia mencengkeram kertas itu dan menegakkan punggungnya. Percaya atau tidak, apa hubungannya itu denganku? Dia berbalik dan pergi. Namun sesaat kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah bagaikan kupu-kupu tertiup angin. Di rumah sakit, semuanya putih bersih. Shen Xi'in perlahan membuka matanya. Pada saat berikutnya, dia melihat Chu Qing'wan berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Apakah ini rumah sakit? Suara Shen Xi'in terdengar sangat kering dan serak. Chu Qing'wan menuangkan segelas air dan menyerahkannya padanya. Terima kasih. Shen Xi'in mengambil air dan menyesapnya. Anda. Kamu hamil. Kalimat ini sungguh menggemparkan. Gelas di tangan Shen Xi'in jatuh ke tubuhnya, dan air membasahi selimut di tubuhnya. Suaranya bergetar, tetapi itu menyembunyikan kegembiraannya yang tak tersamarkan. Apa? Apa yang kau katakan? Aku hamil. Ya, kamu hamil. Anak itu sudah berusia lebih dari empat bulan. Itu benar-benar sulit baginya. Dia telah dibuat sulit oleh Xiao Zhong Han berkali-kali, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kamu tidak tahu? Chu Qing'wan bertanya lagi. Tidak, aku tidak tahu. Shen Xi'in masih dalam keadaan gembira. Chu Qing'wan melihat ekspresinya dan merasa sedikit kesal. Dia berkata, kamu tidak bisa menjaga anak ini. Tidak, sudut mulut Shen Xi'in terangkat membentuk senyum. Dia menatap Chu Qing'wan, matanya berbinar. Aku ingin mempertahankannya. Apakah kamu gila? Anda menderita kanker perut stadium akhir. Kamu tidak bisa melahirkan. Chu Qing'wan terkejut. 4.663 Metode apa? Mata Zhu'awan bergedip dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sebenarnya, dia ingin memverifikasi apakah cara yang digunakan oleh penguasa jurang untuk melawan malapetaka tak terbatas itu layak dilakukan. Bencana tak terukur berasal dari sistem bintang primordial dan merupakan energi tingkat tinggi yang melampaui alam manapun di langit berbintang yang kacau. Tidak ada satupun di langit berbintang yang kacau yang dapat menahan bencana tak terukur. Hanya batu primordial-primordial yang dapat menahan kekuatan bencana tak terukur. Ekspresi Mayuji tenang saat dia perlahan menjelaskan metode untuk melawan malapetaka tak terukur. Mendengar ini, Zhu'awan benar-benar merasa lega. Karena penguasa gua dalam dan Mayuji berkata demikian, tampaknya metode ini memang layak dilakukan. Jika aku mengumpulkan semua batu primordial-primordial, akankah aku mampu memobilisasi kekuatan pohon primordial-primordial? Zhu'awan bertanya lagi. Mayuji mencibir, bagaimana bisa semudah itu? Pohon primordial-primordial telah ada sejak zaman kuno. Bahkan dewa primordial dalam sistem bintang primordial tidak memenuhi syarat untuk memobilisasi kekuatan pohon primordial-primordial. Mengumpulkan semua batu primordial-primordial hanya berarti kamu telah menerima pengakuan dari pohon primordial-primordial, tetapi jika kamu ingin meminjam kekuatannya, itu tergantung pada apakah kamu memenuhi syarat. Zhu'awan sedikit mengernyit dan bertanya, apa maksudmu? Pohon primordial-primordial memiliki kebijaksanaan yang agung. Setelah Anda mengumpulkan semua batu primordial-primordial, Anda memenuhi syarat untuk memasuki pohon primordial-primordial untuk menjalani ujian. Hanya dengan berhasil lulus ujian, Anda akan memiliki sedikit peluang untuk memperoleh kualifikasi untuk meminjam batu primordial-primordial. Mayuji mengangkat bahu dan melanjutkan, ini juga dugaanku. Batu-batu primordial-primordial terlalu misterius. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang pun yang berhasil mengumpulkan semuanya. Jarang sekali ada orang sepertimu yang bisa mendapatkan dua sekaligus. Mendengar ini, Zhu'awan berpikir keras. Dia mengerti bahwa satu-satunya cara untuk meminjam kekuatan pohon primordial-primordial adalah dengan mengumpulkan semua batu primordial-primordial terlebih dahulu. Kakak Ma, sekarang kau seharusnya memberitahuku mengapa kau ingin memasuki sistem bintang primordial, kan? Zhu'awan menatap Mayuji di seberangnya dengan ekspresi serius. Mayuji ingin memasuki sistem bintang primordial dengan segala cara, hal ini selalu membuat Zhu'awan sangat penasaran. Dia pernah curiga bahwa Mayuji adalah salah satu dari 28 dewa kuno, tetapi yang terakhir dengan tegas menyangkalnya. Dia sangat penasaran. Jika Mayuji bukan dewa kuno, mengapa dia pergi ke sistem bintang kuno? Terlebih lagi, Mayuji tampaknya tahu lebih banyak daripada dirinya, bahkan lebih dari penguasa abis. Seolah-olah dia tahu segalanya. Hal ini membuat Zhu'awan semakin penasaran tentang identitas Mayuji. Mata Mayuji berkedip saat dia berkata dengan suara rendah, aku akan mengatakan yang sebenarnya setelah kita mengumpulkan semua batu primordial-primordial. Bagaimana? Zhu'awan merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, saya harap kamu tidak menyembunyikan apapun kali ini. Seratus alam luar akan menghadapi bencana tak terukur. Waktu hampir habis, aku harus tahu kebenarannya. Zhu'awan merasa bahwa Mayuji menyembunyikan banyak hal darinya. Ekspresi Mayuji serius saat dia mendesah pelan, apakah mereka menemukan seratus wilayah secepat itu? Kau benar-benar menghantuiku. Siapa mereka? Zhu'awan bertanya buru-buru. Kebenaran seringkali sangat kejam. Saudara Zhu'o, demi kebaikanmu sendiri, aku sarankan agar kamu tidak mengetahuinya. Mayuji berkata dengan ekspresi yang sangat serius. The Hundred Territories adalah tempat tinggalku saat ini, dan ada banyak teman dan keluargaku di sana. Jika aku tidak tahu kebenarannya, bagaimana aku bisa menyelamatkan Hundred Territories? Zhu'awan berkata dengan tegas. Mayuji terdiam beberapa saat sebelum berkata, Jika kau benar-benar ingin tahu, aku bisa memberitahumu semuanya, tetapi kau harus menunggu sampai kami mengumpulkan semua batu primordial-primordial. Meskipun Zhu'awan ingin mengetahui kebenarannya sesegera mungkin, dia juga tahu bahwa tergesa-gesa akan menghasilkan kerugian, jadi dia tidak memaksa Mayuji untuk mengatakan kebenarannya sekarang. Baiklah, kalau begitu, ini kesepakatannya. Zhu'awan berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Zhu'o, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, kita bisa segera berangkat ke dunia Dewa Utama. Mayuji tampak sedikit tidak sabar saat dia menatap lurus ke arah Zhu'awan. Namun, Zhu'awan menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengetahui apakah itu berkah atau kutukan saat kita memasuki dunia Dewa Utama kali ini. Sebelum kita pergi, saya ingin menyelesaikan beberapa dendam pribadi. Zhu'awan tahu betul bahwa setiap tempat di mana batu primordial-primordial berada pasti merupakan tempat yang berbahaya dan rawan. Di tempat seperti itu, Zhu'awan bahkan tidak yakin apakah ia bisa bertahan hidup. Jika sesuatu terjadi padanya, Ryuka dan domain Changlan pasti akan kehilangan tulang punggung mereka. Domain Changlan saat ini masih terlalu lemah, dan kesenjangannya dengan domain hantu alternatif, domain percikan ilahi, serta domain super lainnya masih terlalu besar. Jika domain hantu alternatif, domain percikan ilahi, dan domain lain yang menaruh dendam padanya mengetahui hubungannya dengan domain Changlan, mereka pasti akan melakukan pembunuhan massal. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan, Zhu'awan memutuskan untuk sepenuhnya menyelesaikan dendam antara domain hantu alternatif dan domain percikan ilahi sebelum mencari batu primordial-primordial keempat. Dengan kekuatan Zhu'awan saat ini, ia hampir dapat bergerak tanpa hambatan di domain super, dan tak seorang pun yang dapat menandinginya. Kamu ingin menemukan orang-orang yang mengejarmu sebelumnya? Mayuji segera memahami angan-angan Zhu'awan. Pada saat itu, setelah dia menipu Zhu'awan, para ahli domain super itu semuanya mengejar Zhu'awan. Mayuji tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa Zhu'awan pasti menyimpan banyak dendam di hatinya. Sekarang setelah dia berhasil dalam kultivasinya, dapat dimengerti bahwa dia ingin membalas dendam kepada mereka. Ya, setelah dendamku terselesaikan, aku akan datang menemuimu. Zhu'awan berkata sambil berdiri, tetapi saat dia baru saja meninggalkan tebing, dia mendapati Mayuji mengikutinya dari dekat. Mengapa kamu mengikutiku? Zhu'awan bertanya sambil mengerutkan kening. Mayuji menyeringai, tentu saja aku di sini untuk menyemangatimu. Dulu, sekelompok orang ini banyak sekali memarahiku, aku ingin melihat akhir yang menyedihkan dari mereka. Zhu'awan menatap Mayuji sambil tersenyum tipis, kakak Ma, kamu tampaknya sangat yakin bahwa aku bisa menang. Mayuji mengangkat bahu, bukankah aku mengenalmu dengan baik? Kamu bukan tipe orang yang akan menyanyiakan hidupmu dengan sia-sia. Karena kau berani pergi sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan mereka, sudah jelas kekuatanmu telah meningkat pesat dan kau tidak takut lagi pada mereka. Karena kamu ingin mengikutiku, maka ikutilah aku. Zhu'awan mengangguk, tetapi dia tidak punya niat untuk mengusir Mayuji. Walaupun si gendut ini selalu bertingkah pengecut, Zhu'awan sangat takut padanya karena dia tidak bisa melihat kekuatan orang ini. Kali ini, setelah kekuatannya meningkat pesat, dia masih merasakan sedikit ancaman dari si gendut ini. Seolah-olah tidak peduli seberapa besar kekuatan Zhu'awan meningkat, si gendut ini akan selalu sedikit lebih kuat darinya. Seolah-olah si gendut ini sengaja merancangnya. Memikirkan hal ini, hati Zhu'awan mencelos. Kemungkinan besar si gendut ini jauh lebih kuat darinya. Hanya saja setiap kali dia menghadapinya, dia menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Jika memang begitu, si gendut ini sungguh mengerikan. Setelah meninggalkan medan perang ekstrateritorial, Zhu'awan mengeluarkan kapal perang dewa biasa. Setelah Mayuji naik, Zhu'awan secara pribadi mengemudikan kapal perang dewa menuju domain hantu lainnya. 4664 Kota Hantu Yang Menyimpang Sebulan kemudian, kapal dewa Zhu'awan tiba di kota hantu api. Fire Ghost City merupakan kota terbesar kedua di Deviant Ghost Domain. Kota ini merupakan kota perdagangan utama di Deviant Ghost Domain dan memiliki pelabuhan terbesar. Kota ini wajib dikunjungi bagi para pebisnis. Ketika Zhu'awan pertama kali menaiki kapal dewa komersial ke domain Voityama, dia melewati kota ini. Akan tetapi, dia ketahuan sebelum sempat melangkah masuk ke kota dan terpaksa melarikan diri ke kedalaman reruntuhan gelap. Saat Zhu'awan dan Mayuji menyamar, mereka memasuki kota hantu api tanpa hambatan. Sudahkah Anda mendengarnya? Tiga raja hantu menyimpang telah menerima seorang putra angkat baru. Konon katanya dia adalah seorang jenius mengerikan. Kali ini, tiga raja hantu menyimpang mengadakan upacara penganugerahan untuk putra angkat ini. Konon, mereka telah mengundang semua pahlawan di dunia untuk mengumpulkan keberuntungan bagi putra angkat ini. Tiga raja hantu menyimpang sungguh beruntung. Mereka telah memperoleh seorang jenius yang mengerikan. Saat itu, Nathis Siva begitu menakjubkan. Sekarang, namanya dikenal di seluruh dunia. Jika putra angkat baru ini dapat mencapai prestasi Sakyamuni, domain hantu menyimpang akan meninggalkan domain percikan ilahi di masa depan. Dengan tren Deviangos domain saat ini, memang menunjukkan tanda-tanda menjadi domain nomor satu di antara domain-domain tertinggi. Tentu saja, ini harus menunggu Sakyamuni dan putra angkat barunya menjadi dewasa sepenuhnya. Petik 2 Petik 2 Begitu Zuawan dan Mayuji memasuki kota hantu api, mereka langsung mendengar banyak orang mendiskusikan masalah yang sama. Dan masalah ini adalah bahwa tiga raja hantu menyimpang sedang mengadakan upacara penganugerahan untuk putra angkat baru mereka. Nathis Siva memang tidak buruk. Kalau tidak salah, akar daun orang itu tidak biasa. Sepertinya akar daunnya bisa terus berkembang. Mayuji menghela nafas dan melanjutkan, jika tiga raja hantu menyimpang benar-benar menemukan seorang jenius lain yang tidak lebih lemah dari Sakyamuni, domain hantu menyimpang akan menjadi luar biasa di masa depan. Ekspresi Zuawan acu-ta'acu saat dia berkata, saya pikir tidak akan ada akar daun leluhur kedua seperti Sakyamuni. Zuawan telah bertarung melawan Sakyamuni beberapa kali, dan dia sangat menyadari betapa mengerikannya akar daun Sakyamuni. Akar daun leluhur semacam itu dapat dianggap sebagai satu-satunya bahkan di langit berbintang yang kacau. Dia tidak ingin ketiga raja hantu varian dapat menemukan jenius lain yang bakat alaminya tidak kalah dengan Sakyamuni. Mayuji menganggup dan berkata, kau benar, akar daun leluhur Sakyamuni memiliki potensi untuk menjadi dewa purba. Bahkan mungkin tidak ada satupun di seluruh Sterrikeos selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya tiga raja hantu menyimpang akan menghadiri upacara penganugerahan ini. Ini akan menyelamatkanku dari kesulitan mencari mereka satu per satu. Zuawan mencibir. Setelah bertanya-tanya, Zuawan mengetahui bahwa upacara penganugerahan akan diadakan dalam dua bulan, dan akan diadakan di kota terbesar di daerah hantu varian, Kota Hantu Varian Karena sebagian besar wilayah di daerah hantu varian ditutupi oleh berbagai larangan yang membatasi penerbangan, para kultifator tidak dapat terbang dengan mudah di daerah hantu varian, dan mereka hanya dapat bepergian antar kota melalui beberapa sarana transportasi unik di daerah hantu varian. Tak perlu dikatakan lagi, aturan-aturan seperti itu sungguh sangat bijaksana dan mencegah banyak petani dengan niat buruk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Lagi pula, jika sekali kultifator menimbulkan masalah di daerah hantu varian, mereka tidak akan bisa terbang sama sekali, dan akan sangat mudah bagi mereka untuk dikepung dan ditangkap oleh para ahli daerah hantu varian. Kereta hantu merupakan sarana transportasi unik di daerah hantu varian. Penampilan kereta hantu itu sangat besar dan persegi, dan mampu menampung beberapa puluh orang sekaligus. Setiap kereta hantu memiliki pemanggilan hantu yang sesuai, dan pemanggilan hantu ini memanggil hantu yang telah mereka bangkitkan untuk mendorong kereta hantu maju. Meskipun kecepatan kereta hantu tidak dapat dianggap cepat, namun sangat stabil. Selain itu, harga tiketnya sangat murah, dan merupakan pilihan yang wajib dimiliki oleh banyak kultifator biasa di wilayah hantu varian. Zuawan dan Mayuji membeli tiket untuk menuju varian Ghost City. Ketika mereka memasuki kereta hantu, mereka mendapati kereta itu dipenuhi oleh para pembudidaya. Mereka berdua menemukan kursi kosong di sudut terpencil dan duduk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di depan mereka berdua, ada dua orang yang duduk berhadapan dengan mereka, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sangat tampan, sementara wanitanya berpenampilan biasa saja. Saat Zuawan dan Mayuji melihat kultifator wanita di hadapan mereka, mereka sedikit menyipitkan mata. Tatapan mata mereka tajam sekali, dan sekilas mereka bisa tahu bahwa kultifator wanita berpenampilan biasa ini pasti sedang menyamar. Wanita ini tampaknya sengaja tidak ingin orang lain melihat kecantikannya, dan menyamarkan dirinya menjadi jelek. Mungkin dia menyadari kalau Zuawan dan Mayuji sama-sama sedang menatapnya, kultifator wanita itu menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap Zuawan dan Mayuji. Kalian berdua, tidakkah kalian bersikap terlalu kasar dengan menatap rekan Daoku seperti ini? Kultifator pria tampan itu juga memperhatikan Zuawan dan Mayuji di seberangnya. Ia meraih pinggang ramping kultifator wanita di sampingnya dan menatap Zuawan dan Mayuji dengan ekspresi tidak bersahabat. Mayuji terkekeh dan berkata, Rekan Daois, Anda salah paham. Kami hanya merasakan Dao Anda terlihat terlalu biasa dan sama sekali tidak cocok dengan Anda. Zuawan tidak mengatakan apa-apa dan hanya terdiam menatap kedua sahabat Dao di depannya. Dia memperhatikan bahwa saat kultifator wanita itu ditarik ke pelukan pria itu, ada sedikit perlawanan, dan alis indahnya sedikit berkerut. Rincian ini hanya berlalu sesaat, dan sang pembudidaya wanita kembali normal. Ketika pria itu mendengar kata-kata Mayuji, dia jelas menikmatinya. Dia mengangkat dagunya sedikit dan berkata, Kau benar, tapi siapa yang menyuruhku bersikap begitu sentimental? Aku tidak membenci Rekan Dao ku. Setelah berkata demikian, lelaki itu menarik kultifator wanita itu ke dalam pelukannya dan dengan sengaja merendahkan suaranya, Suweying, Tidakkah kau berpikir begitu? Tubuh halus kultifator wanita itu bergetar hebat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menganggup pelan. Kalian berdua juga akan pergi ke kota hantu varian. Suawen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Itu benar, kami berencana pergi ke varian Ghost City untuk upacara penganugerahan. Anda mungkin tidak tahu, tetapi toko utama upacara ini adalah saudara angkat saya. Ketika pemuda tampan itu mengatakan hal ini, sudut mulutnya melengkung dan wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Kata-katanya tidak lembut, dan seluruh mobil hantu dapat mendengarnya dengan jelas. Para penumpang di dalam mobil hantu itu tak kuasa menahan diri untuk menatap pemuda tampan itu. Tatapan mata mereka semua berbeda. Ada yang bingung, ada yang terkejut, ada yang curiga, dan sebagainya. Oh, jadi kamu sekuat itu. Mayuji mengangkat alisnya dan berkata penuh arti. Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Namun, saat kita sampai di varian Ghost City, kau akan tahu betapa menggelikannya kecurigaanmu. Pemuda tampan itu mencibir dan duduk di tempat duduknya semula, tanpa berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, kultifator wanita di sampingnya gemetar tak henti-hentinya, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Selanjutnya, utusan pemanggil hantu menaiki mobil hantu tersebut. Setelah serangkaian ratapan dan lolongan, banyak sekali hantu yang muncul dan mulai mendorong mobil hantu tersebut ke depan. Sepanjang perjalanan, pemuda tampan itu hanya berbicara sedikit sekali, dan kultifator wanita menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Zuawan dan Mayuji menutup mata dan beristirahat dengan tenang. Setelah lebih dari sebulan berpacu tanpa henti, mobil hantu akhirnya tiba di varian Ghost City. Zuawan dan Mayuji keluar dari mobil hantu dan menatap kota besar di depan mereka. Sudut mulut mereka menunjukkan seringai penuh arti. Ayo pergi, dasar wanita busuk, kenapa kau tidak pergi? Apakah kau percaya aku tidak akan membunuhmu? Tiba-tiba, percakapan antara pria dan wanita di mobil hantu menarik perhatian Zuawan dan Mayuji. 4665 Hari berikutnya Benar saja, Xiao Zhonghan menyiapkan panggung di dalam kediaman dan mengundang nona Chu masuk untuk menonton opera. Pria itu memeluk wanita cantik itu sambil duduk di ujung meja. Para pelayan di bawah menundukkan kepala, tidak berani bernapas dengan keras. King Wan, anggur ini sangat manis. Kamu juga harus mencobanya. Dari sudut matanya, Xiao Zhonghan melihat sekilas lengan baju di luar pintu. Sudut mulutnya melengkung nakal, tetapi kata-kata yang diucapkannya sangat lembut. Langkah kaki Sen Xiin terhenti saat matanya menatap wajah tampan pria itu. Perasaan masam tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Selama tujuh tahun mereka menikah, dia tidak pernah memperlakukannya begitu lembut. Seolah merasakan tatapannya, lelaki itu mengangkat matanya tanpa sedikitpun rasa kelembutan. Komandan ini dan King Wan sudah menunggu lama. Kenapa kalian baru keluar sekarang? Apakah kalian merasa dirugikan karena bernyanyi untuk komandan ini? Matanya penuh dengan ejekan. Wajah Sen Xiin pucat pasti. Tidak. Dengan paksa menekan kepahitan di hatinya, dia mengibaskan lengan bajunya yang panjang dan suaranya meninggi. Mengikuti suaranya, ekspresi Xiao Zhonghan menjadi semakin tidak sedap dipandang dan tangan yang memegang pinggang Cu King Wan juga mengencang. Komandan muda, Cu King Wan mengangkat matanya untuk menatapnya. Namun, dia tampaknya tidak mendengar apapun. Matanya menyipit saat dia menatap dingin sosok kurus di bawahnya. Aku tidak menyangka putri gubernur Sen akan begitu sopan dalam pertunjukan operanya. Bulu mata Sen Xiin bergetar. Tidak peduli apapun itu, selama dia mengatakannya, dia akan melakukannya. Tetapi justru ketaatan seperti ini, kepasrahan seperti ini, yang membuat hati Xiao Zhonghan tiba-tiba dipenuhi amarah yang mengerikan. Seseorang datang. Komandan muda. Pergilah, bawakan seribu koin. Iya. Pelayan itu buru-buru menerima perintah itu dan pergi. Para pelayan yang tersisa bahkan lebih ketakutan. Hanya Cu King Wan yang menatap Xiao Zhonghan dengan tatapan termenung. Tak lama kemudian, lelaki itu datang sambil membawa nampan besar. Di atas nampan itu, ada banyak sekali baja. Xiao Zhonghan melihat koin-koin itu dan tiba-tiba melepaskan lengan Cu King Wan untuk mengambil nampan. Komandan muda. Sebuah suara terdengar dan tatapan Xiao Zhonghan beralih. Suara Cu King Wan menyelidik. Kau benar-benar membencinya. Mata dingin Xiao Zhonghan menyipit. Tentu saja. Jika dia meninggal, apa yang akan terjadi pada Panglima muda? Cu King Wan bertanya hampir secara naluriah. Mata Xiao Zhonghan berbinar saat dia melirik wanita yang masih bernyanyi. Suaranya tiba-tiba berubah dingin. Jika dia meninggal, Panglima ini akan mengenakan hiasan merah dan mengadakan pesta untuk merayakannya. Begitu dia selesai bicara, dia menggerakkan tangannya, dan ruangan itu pun dipenuhi suara liontin yang memantul ke sana kemari. Shen Xi'in, kamu bernyanyi dengan sangat baik hari ini. Seribu yuan ini adalah hadiahku untukmu. Kemudian dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, langkah kaki Shen Xi'in terganggu oleh potongan-potongan baja yang menggelinding. Dia jatuh dengan keras ke tanah, tetapi dia bahkan tidak berteriak kesakitan. Dia hanya menundukkan kepalanya, dan air mata serta keputus asaan di matanya tidak dapat disembunyikan lagi. Setelah waktu yang lama, ngeonya, komandan muda sudah pergi, kata Chu Qingwan. Shen Xi'in tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya menganggupkan kepalanya dan menopang dirinya sendiri. Dia berbalik dan berjalan lurus dengan sedikit harga diri yang tersisa. Namun, baru dua langkah dia melangkah, terdengar suara penuh belas kasihan dan iba dari belakang. Ngeonya. Dia berhenti sejenak. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan terbalas. Sebenarnya, Ngeonya tidak perlu merasa kasihan pada diri sendiri. Ketika Anda bersekongkol melawan komandan muda dan saudara perempuan Anda sendiri di masa lalu, Anda seharusnya sudah lama memikirkan situasi saat ini. Desir. Warna darah seketika surut dari wajah Shen Xi'in. 4.666. Ini adalah susunan besar di awal surga keempat alam abadi. Bagaimana bisa susunan itu hancur dengan mudah? Pupil mata Su Jun sedikit mengecil, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia menatap Zuo Wen, yang berjalan perlahan memasuki rumah besar itu. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pemuda yang tampak tidak berbahaya di depannya telah menghancurkan formasi besar di sekitar kediamannya hanya dengan satu langkah. Bahkan seorang master aray ilahi di surga keempat alam abadi tidak dapat melakukan ini. Berani sekali kau. Di gerbang rumah besar, banyak pelayan melompat dan melancarkan serangan menggelegar ke arah Zuo Wen. Ekspresi Zuo Wen tenang saat dia meninju dengan telapak tangan kanannya. Energi ilahi yang melonjak keluar, dan serangkaian jeritan menyedihkan terdengar saat para pelayan terlempar. Su Jun, aku memberimu kesempatan. Bawa kami ke lokasi upacara selama upacara penganugerahan. Zuo Wen menatap Su Jun di depannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan nada datar. Pupil mata Su Jun sedikit mengecil. Apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh tiga raja hantu menyimpang. Zuo Wen berkata dengan ringan. Apa? Apakah kamu bercanda? Su Jun awalnya terkejut, namun kemudian dia mencipir. Tiga raja hantu menyimpang adalah eksistensi terkuat di alam hantu menyimpang. Mereka adalah penguasa teratas dari sembilan alam utama. Orang ini terlalu sombong untuk mengatakan bahwa dia ingin membunuh tiga raja hantu menyimpang. Wah, begitu Su Jun selesai berbicara, sebuah telapak tangan mendarat di dadanya. Engah, Su Jun memuntahkan seteguk darah dan terlempar mundur, menabrak pavilion di belakangnya. Tuan Su, di dalam rumah besar, banyak pelayan yang terkejut, tetapi mereka tidak berani membantu Su Jun. Karena aura mengerikan Zuo Wen telah terkunci sepenuhnya pada semua orang yang hadir, sehingga mereka tidak berani bergerak sama sekali. Siapa? Siapa kamu? Mata Su Jun dipenuhi ketakutan. Dia berjuang untuk berdiri dan menatap Zuo Wen. Dia berada di puncak alam cahaya bintang kuno terbalik, tetapi dia tidak bisa melihat serangan Zuo Wen sama sekali. Dia tahu bahwa alasannya adalah karena jurang pemisah antara dirinya dan Su Jun terlalu besar. Zuo Wen. Zuo Wen berkata dengan tenang. Apa? Apakah Anda Zuo Wen? Begitu mendengar nama Zuo Wen, Su Jun langsung pucat pasi karena ketakutan. Ia berlutut di tanah, gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama Zuo Wen? Di medan perang alien, Zuo Wen telah membunuh begitu banyak ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Bahkan penguasa Blutton Domain, Raja Haus Darah, dibunuh oleh anak ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya anak ini. Dapat dikatakan bahwa anak ini adalah ahli yang setingkat dengan tiga raja hantu varian, jadi bagaimana mungkin dia bisa melawannya? Su Jun, kesabaran saya terbatas. Aku hitung sampai tiga. Kalau kau tidak mau bekerja sama denganku, kau akan langsung mati. Zuo Wen menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan menatap Su Jun yang sedang berlutut di reruntuhan di depannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Su Jun dapat merasakan niat membunuh yang kuat di mata Zuo Wen dan tubuhnya bergetar. Dia segera membungkuk dan berkata, Saya bersedia bekerja sama. Sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak bekerja sama, dia pasti akan mati. Ucapkan sumpah surgawi. Zuo Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Su Jun menghela nafas dalam hatinya. Dia hanya bisa mengikuti instruksi Zuo Wen dan membuat sumpah surgawi. Selanjutnya, kita akan tinggal di sini sampai upacara penganugerahan dimulai. Adapun orang-orang di rumahmu, silakan berbuat apa saja yang menurutmu baik. Zuo Wen dan Mayuji melangkah masuk ke dalam rumah besar. Tatapan mata Zuo Wen yang acuh-ta'acuh menyapu para pelayan yang berlutut dan berkata dengan tenang. Su Jun segera membungkuk dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Tidak seorang pun akan menyebarkan masalah ini. Mendengar ini, Zuo Wen menganggup dan dengan tenang memasuki kedalaman mansion bersama Mayuji. Setelah Zuo Wen dan Mayuji pergi, Su Jun mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah para pelayan di sekitarnya. Hari ini, Anda tidak melihat atau mendengar apapun. Barang siapa berani bicara tentang perkara hari ini, aku akan membunuh semua sembilan generasi keluarganya. Su Jun berkata dengan acuh-ta'acuh. Kami tidak berani. Banyak pelayan menundukkan kepala dan berkata bahwa mereka tidak berani. Lebih baik tidak. Setelah Su Jun selesai bicara, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan suci yang mengerikan menyeruak keluar, bagaikan senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan dahsyat. Para pelayan yang membungkuk itu tidak menyangka Su Jun seakan tiba-tiba menyerang. Mereka semua dipukul dan dipenggal. Setelah membunuh semua pelayan, Su Jun memanggil pelayan lainnya dan membersihkan mayat para pelayan. Waktu berlalu dengan cepat, hari ini adalah upacara penganugerahan alien Ghost City. Seluruh kota hantu alien ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Suasananya sangat meriah. Upacara penganugerahan itu dapat dikatakan sebagai peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam hantu alternatif. Di luar rumah Su Jun, sebuah kereta megah telah disiapkan dan berhenti di luar gerbang bercat merah. Setelah Su Jun keluar dari mansion, dia dengan hormat memimpin jalan bagi dua orang di belakangnya. Salah seorang di antara mereka adalah seorang pemuda berpakaian hitam, sedangkan seorang lagi seorang gemuk-gemuk. Kedua orang ini adalah Zewan dan Mayuji. Setelah keduanya memasuki kereta, Su Jun adalah orang terakhir yang masuk. Ruang di dalam kereta itu cukup besar untuk menampung lebih dari 10 orang. Keempat dinding kereta itu dihiasi dengan harta karun yang indah dan mempesona. Tuan-tuan, akan ada banyak ahli dari alam hantu alien yang hadir di upacara penganugerahan. Apakah Anda benar-benar akan bergerak di upacara itu? Di dalam kereta, Su Jun memandang dua orang di depannya dan bertanya dengan ekspresi gugup. Tentu saja, Anda hanya perlu melanjutkan upacara penganugerahan. Jangan khawatirkan kami. Zewan berkata dengan acuh tak acuh. Su Jun cepat-cepat menganggup, tetapi hatinya dipenuhi kekhawatiran. Sebagai anak angka tiga raja hantu alien, dialah tokoh utama yang pantas menjadi protagonis dalam upacara penganugerahan ini. Sekarang, dia telah membawa musuh bebuyutan tiga raja hantu alien. Jika ayah angkatnya tahu tentang ini, dia takut mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mendesah. Sekarang, saya hanya bisa melangkah satu langkah dalam satu waktu. Su Jun mendesah pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Di area pusat alien Ghost City, ada sebuah alun-alun yang luas. Di tengah alun-alun berdiri sebuah panggung batu biru. Saat ini, ada lautan manusia di sekitar peron. Suasananya sangat ramai. Hari ini adalah upacara penganugerahan, jadi wajar saja banyak ahli dari alam hantu alien yang datang dan menonton. Di depan panggung batu biru, ada tiga kursi utama yang megah. Pada saat ini, tiga tokoh gaga berani tengah duduk di tiga kursi utama ini. Banyak sekali pembudidaya di sekitar panggung tinggi itu memandang ketiga sosok itu dengan rasa kagum dan hormat di mata mereka. Karena ketiga tokoh ini tak lain adalah penguasa sejati alam hantu alien, tiga raja hantu alien. Haha, kakak, selamat untuk Anda. Anda benar-benar menemukan bibit bagus lainnya. Raja hantu S duduk di paling kanan. Ia menangkupkan kedua tangannya dan memberi selamat kepada Raja Iblis S yang duduk di tengah. Raja hantu ilahi pun buru-buru berkata, kakak ketiga benar. Kakak laki-laki sangat beruntung. Kamu tidak hanya menerima seorang jenius yang tak tertandingi seperti Sakyamuni, tetapi sekarang kamu memiliki seorang jenius yang mengerikan seperti Sujuns. Mulut Raja Iblis S sedikit melengkung ke atas, namun dia berkata dengan rendah hati, kalian berdua bersaudara terlalu baik. Bakat Sujuns memang tidak buruk, tetapi masih ada kesenjangan antara dia dan Sakyamuni. Akar daul leluhur seperti miliknya sungguh sulit ditemukan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan keberuntungan pribadiku, tetapi keberuntungan seluruh alam hantu alien kita. Mendengar ini, Raja Hantu S dan Raja Hantu Ilahi menganggup berulang kali. Ini dia, ini dia. Kereta Sujuns sudah tiba. Tiba-tiba terdengar keributan dari bawah peron yang tinggi. Tiga Raja Hantu alien tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kesekeliling. Mereka menemukan bahwa kerumunan di depan mereka telah membuka jalan. Sebuah kereta besar melaju perlahan menuju peron yang tinggi. 4.667 Kereta itu melewati kerumunan dan akhirnya berhenti di depan peron tinggi di tengah alun-alun. Tiga Raja Hantu memandang kereta itu dan menganggup pada diri mereka sendiri. Sujuns adalah seorang jenius yang sangat dikagumi oleh mereka bertiga. Meskipun ada jarak antara dirinya dan Sakyamuni, ia akan mampu menjadi raksasa di masa depan dan mendukung seluruh alam hantu alternatif. Tirai manik-manik di depan kereta perlahan terbuka, dan sesosok tubuh tinggi berjalan keluar. Dalam sekejap, sosok ini menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Banyak orang bahkan maju untuk melihat sekilas Sujuns. Raja Iblis S, Raja Iblis S, Raja Hantu Ilahi. Lama tak jumpa. Saat sosok itu keluar dari kereta, dia berbicara perlahan dengan nada yang sangat dingin. Tiga Raja Hantu yang semula tersenyum, membeku saat melihat sosok ini. Suawen, mengapa kamu di sini? Raja Iblis S dan anak hantu membuka mata lebar-lebar dan menatap pemuda yang tiba-tiba muncul di luar kereta dengan rasa tidak percaya. Bukan hanya tiga Raja Hantu saja yang tercengang, melainkan semua kultifator di Alun-Alun juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang tidak dikenal akan keluar dari kereta yang seharusnya milik Sujuns. Suara Raja Iblis S tidak lembut, dan semua orang di Alun-Alun mendengarnya dengan jelas. Mereka akhirnya mengetahui identitas pemuda yang tidak dikenal ini. Suawen, mungkinkah Suawen yang membunuh banyak orang di medan perang ekstrateritorial? Sangat mungkin. Suawen ini benar-benar berani seperti lembu. Dia benar-benar berani datang ke domen hantu alternatif sendirian. Mungkinkah dia sedang mencari kematian? Petik 2.2. Alun-Alun menjadi riuh. Semua orang berbicara dan menatap aneh ke arah pemuda di depan kereta. Mereka telah mendengar banyak tentang perbuatan hebat Suawen. Mereka tahu bahwa orang ini telah membunuh banyak ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Bahkan Raja Haus Darah dari alam Blutton telah tewas di tangannya. Namun, ini adalah inti dari alam hantu alternatif. Kota hantu alternatif, rumah bagi tiga raja hantu. Tempat ini memiliki keunggulan geografis yang unik. Suawen ini benar-benar datang ke sini sendirian. Kalau itu bukan mencari kematian, lalu apa? Suawen, di mana Sujuns? Wajah Raja Iblis S dingin, dan niat membunuh mengalir di matanya saat dia bertanya kepada Suawen dengan dingin. Jangan khawatir, Sujuns tidak akan mati. Yang akan mati adalah kalian bertiga, kata Suawen dengan tenang. Kalian bertiga bajingan kecil, apakah kalian masih mengenaliku? Hari ini, Tuan Gendut ada di sini untuk melihat bagaimana kamu akan mati. Sosok gemuk lain keluar dari kereta. Matanya yang kecil, yang terhimpit oleh lemaknya, menatap dengan sedih ke arah tiga raja. Wajah ketiga raja itu menjadi gelap. Tentu saja, mereka mengenal si gendut ini. Dulu di reruntuhan medan perang asing, mereka pernah dipermainkan oleh si gendut ini. Kalau mereka tidak terburu-buru membunuh Suawen dan merebut pecahan asal domain, bagaimana mereka bisa membiarkan si gendut ini kabur begitu mudah? Ayah Baptis, maaf, saya tidak punya pilihan. Di dalam kereta, Sujuns gemetar saat berjalan keluar. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap ketiga raja hantu varian. Ekspresi Raja Iblis S tampak tenang. Ia menatap Suawen dan berkata, Lepaskan Sujuns, dan aku bisa membiarkan kedua mayat kalian tetap utuh. Suawen bercanda, Raja Iblis S, apakah kamu begitu yakin bisa membunuh kami? Raja Iblis S mencibir, Suawen. Aku akui kau sangat kuat. Jika kami berada di luar, kami bertiga tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tapi di domain hantu alternatif, kau pasti akan mati. Suawen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba dia melambaikan lengan bajunya, dan gelombang kekuatan ilahi menyapu dan memasuki tubuh Sujuns. Sujuns menjerit keras, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah. Bahkan jiwa ilahinya hancur, dia tidak bisa lebih mati lagi. Kamu tidak bisa membunuhku, dan hari ini, aku di sini untuk membunuh kalian semua, kata Suawen dengan tenang. Raja Iblis S, Raja Hantu S, dan Raja Hantu Ilahi pada awalnya tercengang, namun kemudian mereka menjadi sangat marah. Suawen, kamu benar-benar sedang mencari kematian. Mata Raja Iblis S berwarna merah. Ia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba, jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul di alun-alun. Jimat-jimat itu menyapu dan membentuk lingkaran pembatas. Aku ingin kau mati bersama Sujuns. Raja Iblis S membentuk segel dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba, jimat itu membentuk susunan pembunuh yang sangat mengerikan. Di dalam formasi pembunuh, para deseratus hantu bersiul di udara, membawa serta niat membunuh yang kuat. Mereka langsung menjerat Suawen dan Mayuji. Itu adalah arai pembunuh utama hantu alternatif. Ini adalah susunan pembunuh teratas dari klan hantu alternatif. Dikatakan bahwa susunan ini telah mencapai puncak langit keempat alam abadi, dan tidak jauh dari langit kelima alam abadi. Suawen pasti sudah mati. Dengan susunan ini dan tiga raja hantu alternatif yang bekerja sama, dia akan mati bahkan jika dia tidak mati. Petik 2.2 Saat susunan pembunuh itu diaktifkan, semua orang di sekitar alun-alun mundur satu demi satu, tatapan mereka tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Tidak seorang pun mengira Suawen dapat menahan gelombang serangan ini. Pada saat yang sama, Raja Iblis S, Raja Hantu S, dan Raja Hantu Ilahi semuanya bergegas keluar dan menyerang Suawen dari tiga arah. Mereka ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Keterampilan yang tidak berarti. Ekspresi Suawen tenang saat dia melangkah ringan ke depan. Retak, retak. Keresek. Serangkaian suara teredam terdengar, lalu susunan pembunuh besar itu runtuh dengan suara keras. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran semuanya runtuh dan menghilang. Apa? Susunan pembunuhnya rusak. Semua orang di alun-alun tercengang dan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Ini adalah susunan pembunuh di puncak langit keempat alam abadi. Hanya master susunan dewa di langit kelima alam abadi yang dapat menghancurkannya dengan mudah. Setelah barisan pembunuh menghilang, semua orang dapat melihat pertempuran di panggung tinggi dengan jelas. Tiga Raja Hantu Varian menyebar dari tiga arah berbeda, mendekati Suawen. Yang pertama tiba adalah Raja Iblis S. Fenomena hukumnya setinggi lebih dari satu juta kaki, dan dia diselimuti baju besi S. Dia memegang tombak kristal es besar di tangannya dan bergegas maju. Dengan tombak di tangannya, dia menusup dahi Suawen. Angin kencang yang mengerikan bertiup, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan hancur. Suawen tiba-tiba mendongak, dan auranya meletus bagaikan letusan gunung berapi yang mengerikan. Tubuhnya tumbuh setinggi sepuluh kaki, dan dalam sekejap, tingginya menjadi sembilan juta kaki. Ukurannya jauh melampaui fenomena hukum dari tiga Raja Hantu Alternatif. Merobek. Telapak tangan kanan Suawen terbanting dan mendarat di tombak kristal es. Kemudian, Raja Iblis S terkejut ketika mendapati tombak kristal esnya hancur berkeping-keping, dan sebuah kekuatan yang mengerikan menyapu bersihnya. Dia memuntahkan setegup darah dan terlempar ke belakang. Dia mendarat di tanah yang jauh, menciptakan kawah besar. Saat Raja Iblis S berhasil dipukul mundur, Raja Hantu Ilahi dan Raja Iblis S menyerang dari kiri dan kanan. Mereka berdua mengayunkan senjata dewa kelahiran mereka dan tanpa ampun menusuk pelipis Zuowen. Kalau kepala Zuowen tertusuk oleh mereka berdua, perwujudan hukum langit dan bumi miliknya pasti akan meledak. Ekspresi Zuowen tenang. Dia merentangkan kedua tangannya ke kedua sisi dan meraih dua artefak dewa yang dapat memberikan kehidupan. Retakan. Dengan gerakan lembut, artefak dewa kelahirannya hancur berkeping-keping. Apa, Anda tidak hanya berhasil menembus fenomena hukum, tetapi juga berada di puncak fenomena hukum. Dan mengapa fenomena hukum Anda begitu besar? Raja Iblis S menyaksikan kejadian ini dengan tak percaya dan tak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Zuowen tidak menjawabnya secara langsung. Dia membuka tangannya dan menekannya ke dada Raja Iblis S dan Raja Hantu Ilahi. Pers ini tampak sederhana, tetapi di dalamnya terkandung kekuatan yang tak tertandingi. Dada Raja Iblis S dan Raja Hantu Ilahi runtuh. Pada akhirnya, telapak tangan Zuowen berhasil menembusnya. Wah. Kemudian, mereka berdua terbang mundur. Fenomena hukum mereka yang besar terus meledak, menyusut 10 kaki x 10 kaki, dan akhirnya runtuh menjadi ketiadaan. Bahkan jiwa mereka pun tak luput. Mereka mati begitu saja. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. 4.668 Semua orang di alun-alun menatap kosong ke arah pemandangan itu. Semua orang tidak menyangka bahwa tiga Raja Hantu menyimpang yang bergandengan tangan ternyata begitu mudah dipatahkan oleh Zuowen. Zuowen hanya menggunakan dua jurus untuk melukai Raja Iblis S dengan parah dan membunuh Raja Hantu Dewa dan Raja Hantu S. Kekuatan macam apa ini? Raja Iblis S, aku akan membunuhmu. Saat Zuowen membunuh Raja Hantu Dewa dan Raja Hantu S, dia melangkah maju dan melesat ke arah Raja Hantu S. Perwujudan hukum langit dan bumi miliknya terlalu kuat. Perwujudan hukum langit dan bumi milik Raja Iblis S sekecil anak kecil di hadapannya. Berlari. Raja Iblis S dengan tegas melarikan diri ke kejauhan. Dia sangat jelas menyadari bahwa Zuowen terlalu kuat saat ini, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Jika dia tidak pergi sekarang, dia pasti akan mati. Kamu tidak bisa melarikan diri. Zuowen menjepit kekosongan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, Rune Formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam jarak 100 juta mil, sepenuhnya menghalangi rute pelarian Raja Iblis S. Setelah keterampilan formasinya mencapai langit kelima alam abadi, dia dapat dengan mudah membentuk formasi di langit keempat alam abadi. Wah, Raja Iblis S menabrak Rune Formasi. Dia mendengus dan terbang mundur. Saat dia terpental, Zuowen melangkah maju dan menamparkan dengan telapak tangan kanannya, membawa aura yang mengejutkan. Tidak, Raja Iblis S meraung. Dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan semua kekuatan dewanya mengalir keluar seperti tsunami. Retakan, kedua sisi bertabrakan dan terdengar suara retakan tulang. Telapak tangan Raja Iblis S tidak mampu menahan kekuatan mengerikan Zuowen. Telapak tangan itu terpelintir dan patah. Telapak tangan Zuowen bagaikan pisau panas yang memotong mentega. Setelah menghancurkan telapak tangan Raja Iblis S, telapak tangan itu menghantam dada Raja Iblis S. Ledakan, dada Raja Iblis S langsung ambruk. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Zuowen. Menabrak, Zuowen menekan lagi, dan Raja Iblis S menjerit kesakitan. Ia jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan, menciptakan kawah besar di tanah. Zuowen mendarat dengan ringan di tanah dan berjalan ke tepi jurang yang dalam. Ia menatap Raja Iblis S yang sedang gemetaran dan hampir mati, lalu berkata, inilah siklus karma. Apa yang terjadi akan terjadi lagi? Raja Iblis S, kau tidak menyangka hari ini akan tiba, bukan? Raja Iblis S mengangkat kepalanya dan menatap Zuowen dengan ketakutan. Dia tidak menyangka Zuowen menjadi begitu kuat hanya dalam seratus tahun. Klan hantu lainnya, dengarkan perintahku. Bunuh dia dengan cara apapun. Raja Iblis S tiba-tiba berteriak. Dia mengeluarkan seruling hitam pekat dari dadanya dan melemparkannya. Tiba-tiba kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari seruling itu. Hantu dan monster yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalam kabut hitam, dan mereka menyerang Zuowen. Membunuh. Bunuh. Membunuh. Pada saat yang sama, banyak ahli dari klan hantu menyimpang menerkam ke depan, menyerang Zuowen tanpa rasa takut. Permainan anak-anak Zuowen melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari seruling itu semuanya dimurnikan menjadi energi, yang mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Dia menamparkan dengan tangan kirinya, dan sekitar seratus praktisi klan hantu di depan semuanya berubah menjadi debu. Begitu saja, Zuowen melangkah satu demi satu. Setiap langkah yang diambilnya dapat membunuh ratusan orang. Dia melangkah lebih dari sepuluh langkah berturut-turut, dan hampir sepuluh ribu orang telah tewas di tangannya. Banyak klan hantu yang ketakutan. Mereka menatap Zuowen dengan takut. Zuowen terlalu kuat, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka tidak dapat menahan satu tamparan pun darinya. Zuowen, bunuh aku jika kau mau, tapi tolong biarkan anggota klanku pergi. Raja Iblis S menatap pemandangan di depannya dengan wajah pucat. Dia tahu bahwa meskipun semua klan hantu menyerang bersama, mereka tidak akan mampu mengalahkan Zuowen. Oleh karena itu, dia segera mengubah strateginya dan berencana meminta Zuowen untuk melepaskan anggota klannya. Membiarkan anggota klanmu pergi. Zuowen mencibir dan melanjutkan, kalau begitu, apakah kamu pernah membiarkan klan Pangu pergi? Apa? Kamu dari klan Pangu? Wajah Raja Iblis S menjadi pucat. Dia menatap Zuowen dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang klan Pangu? Kala itu, klan hantu lain mampu menjadi alam Transcendent karena mereka menghancurkan klan Pangu dan melahap wilayah dan sumber daya alam Pangu. Begitulah akhirnya mereka berhasil menjadi alam Transcendent. Saya bukan dari klan Pangu. Namun, aku pernah menerima warisan dari seorang senior dari klan Pangu, jadi aku berhutang budi padanya. Saat aku memiliki kemampuan, aku akan membalaskan dendam klan Pangu. Zuowen berjalan perlahan dan menginjak dada Raja Iblis S. Ia melanjutkan, sekarang, bertobatlah di hadapan jiwa-jiwa klan Pangu yang tak terhitung jumlahnya. Raja Iblis S tertawa, dan tawanya gila. Hahaha, Zuowen, Anda sedang bermimpi. Hundred Outer Territories adalah dunia yang kejam. Aku kuat, jadi aku bisa menjarah dan membunuh sesukaku. Klan Pangu hanya lemah di mataku, jadi mereka layak digantikan oleh klan hantu. Raja Iblis S meraung dengan gila. Ekspresi Zuowen dingin. Dia diam-diam menatap Raja Iblis S di bawah kakinya. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan menghentakkannya dengan keras. Karena kau tidak mau minta maaf, maka aku akan menghabisi seluruh klan hantu. Ekspresi Zuowen tenang. Dia melambaikan lengan bajunya, dan cakram formasi terbang keluar dan menyelimuti seluruh kota hantu. Tidak, jangan bunuh aku. Selamatkan aku. Saat susunan pembantaian besar-besaran itu dibentangkan, Devian Ghost City berubah menjadi api penyucian yang menyedihkan. Semua makhluk di kota hantu berbeda berada di bawah ancaman kekuatan susunan pembunuh. Setiap pembudidaya yang lemah pada dasarnya mati dalam sekejap mata dalam susunan pembunuh. Para kultifator yang lebih kuat juga berjuang untuk menahan serangan formasi pembunuh. Mereka bisa mati dalam formasi itu kapan saja. Zuowen, kamu, kamu tercelah. Kata Raja Iblis S dengan ekspresi jelek. Aku tercelah. Zuowen tertawa dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tercelah saat memusnahkan klan pangu. Aku di sini hanya untuk menagi utang atas nama klan pangu. Aku ingin kau meminta maaf atas kesalahanmu, dan aku hina. Raja Iblis S, kau sungguh tak ada harapan. Sekarang, izinkan saya bertanya, apakah anda akan meminta maaf atau tidak? Kalau tidak, seluruh klan hantu kalian bisa pergi ke neraka dan meminta maaf kepada roh-roh heroik klan pangu. Raja Iblis S mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia meraung ke langit dan berlutut di depan Zuowen. Zuowen, maafkan aku. Aku salah, tolong ampuni anggota klanku. Zuowen menatap dingin dan berkata, Aku tidak memintamu untuk meminta maaf padaku. Aku memintamu untuk meminta maaf kepada roh-roh heroik klan pangu yang telah meninggal. Saya salah. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak memusnahkan klan pangu. Saya benar-benar salah. Raja Iblis S menundukkan kepalanya dan meraung. Karena kamu tahu kamu salah. Bunuh dirimu sekarang. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Raja Iblis S mengangkat kepalanya dan menatap Zuowen. Jika aku bunuh diri, apakah kau akan mengampuni anggota klanku? Aku tidak akan membunuh mereka. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Raja Iblis S menganggup dengan berat. 4.669 Dr. Ji Senyum mengembang di wajah Chu King Wan, bahkan telinganya pun memerah. Shen Xi'in menatapnya dengan linglung. Sepertinya bertahun-tahun yang lalu, ketika dia melihat Xiao Zhong Han, dia sering mengungkapkan ekspresi ini. Nonacu pasti suka dengan Dr. Ji ini, kan? Shen Xi'in menatap Dr. Ji. Sosoknya tinggi dan tegap, dan ketika dia menatapnya, dia juga mengulurkan tangannya, halo, saya Ji Mo. Tidak dapat dilakan bahwa orang-orang yang kembali dari belajar di luar negeri akan memiliki beberapa kebiasaan barat. Shen Xi'in merasa senang untuk Chu King Wan. Orang seperti ini memang layak untuk dipercayakan hidupnya. Saat pikirannya sedang kacau, Chu King Wan sudah memberitahu Ji Mo tentang rencana Shen Xi'in. Setelah Ji Mo mendengar ini, ekspresinya menjadi agak serius. Dia menoleh untuk melihat Shen Xi'in, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Jika Anda bersikeras mempertahankan anak itu, kemungkinan anak itu untuk bertahan hidup tidaklah tinggi, dan Anda sudah pasti tidak akan dapat mempertahankan hidup Anda. Jika Anda menggugurkan kandungan sekarang, Anda masih memiliki sedikit kesempatan untuk hidup. N. Berapa besar kemungkinan anak itu bisa selamat? Ekspresi Shen Xi'in tampak serius. Hampir nol. Nol. Wajah Shen Xi'in langsung memucat. Udara tampak membeku, dan tak seorang pun berbicara. Setelah sekian lama, ia menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia mengangkat matanya untuk menatap Jimo lagi, matanya dipenuhi dengan tekat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ekspresi Jimo rumit. Wanita ini rela kehilangan harapan meski peluang bertahan hidupnya hampir nol. Haruskah dia menyebutnya bodoh, atau mulia? Bibirnya bergerak, tetapi akhirnya, dia menelan kata-kata persuasinya. Baiklah, kalau begitu saya akan meresepkan obat. Bawalah obat itu dan minumlah tepat waktu. Jika ada masalah, Anda harus menghubungi saya. Baiklah, terima kasih. Setelah kembali dari rumah sakit, Shen Xi'in dengan hati-hati menyembunyikan obat yang diresepkan Jimo untuknya. Dia melihat perutnya yang relatif rata, dan sudut mulutnya memperlihatkan sedikit senyuman. Sejak hari itu, di tempat yang tidak bisa dilihat Xiao Zhonghan, hubungan Shen Xi'in dan Chu Qingwan menjadi semakin dekat. Kadang-kadang, Chu Qingwan akan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan kadang-kadang, mereka akan makan bersama. Shen Xi'in memiliki masalah perut, jadi dia tidak bisa menyentuh makanan pedas atau makanan yang merangsang. Chu Qingwan sebenarnya memasak sendiri bubur yang agak keras untuknya, berusaha keras untuk memastikan bahwa anak dalam perutnya bergisi. Bubur ubi hari ini, masih panas, dimakan nanti saja. Chu Qingwan meletakkan bubur di depan Shen Xi'in. Dia mengenakan celemek, dan dengan wajahnya yang menawan, dia tampak tidak pada tempatnya. Shen Xi'in, di sisi lain, hanya ingin menangis. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan dengan sangat hati-hati oleh seseorang. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kehangatan seperti itu. Dia bingung dan tidak tahu apa yang dapat dia lakukan untuk membalas budi padanya. Chu Qingwan melepas celemeknya. Sudah waktunya, minumlah dengan cepat. Saya tidak bisa membiarkan anak saya kelaparan. Kamu, Shen Xi'in terkejut. Kamu ingin mengadopsinya? Kau tidak mau, Chu Qingwan mengangkat alisnya. Atau menurutmu statusku tidak cukup tinggi? Tentu saja tidak, Shen Xi'in berkata tanpa sadar, tapi kamu seorang wanita yang belum menikah. Bagaimana kamu bisa membesarkan anak? Kamu akan menarik banyak kritik. Of, aku seorang wanita. Apa menurutmu aku tidak cukup menarik perhatian? Chu Qingwan mengibaskan rambutnya dengan acuh tak acuh. Mereka iri dengan kecantikanku. Of, Shen Xi'in menahan tawannya dan mengangguk. Setelah memakan dua suap bubur, dia tiba-tiba mendongak. Bagaimana kamu tahu kalau bayinya laki-laki? Bagaimana kalau bayinya perempuan? Semuanya sama saja. Chu Qingwan duduk di seberangnya dan menatap lurus ke arahnya. Shen Xi'in merasa tidak nyaman dengan tatapannya. Dia melihat pakaiannya dan menyekah sudut mulutnya. Ada apa? Apakah ada yang salah? Tidak apa-apa. Makan saja. Oke, Shen Xi'in meminum buburnya. Tiba-tiba, sendok di tangannya bergerak, dan telur rebus yang lembut melayang dari bawah. Jantungnya berdebar kencang, dan dia menatap Chu Qingwan. Selamat ulang tahun. Chu Qingwan tersenyum dan mengangkat tangannya ke bawah meja. Sebuah kue kecil muncul di depannya. Aku membuatnya sendiri. Aku bertanya pada Jimo. Dia bilang kamu bisa memakannya. Tangan Shen Xi'in yang memegang sendok sedikit gemetar. Hidungnya terasa masam. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Tunggu, aku akan menyalakan lilin, kata Chu Qingwan sambil pergi mengambil lilin. Shen Xi'in mengambil kesempatan untuk menyeka air mata di matanya. Chu Qingwan memasukkan lilin dan menyalakannya. Nyala lilin kecil itu memantulkan wajah Shen Xi'in yang kurus dan pucat. Hari itu, Shen Xi'in mengalami saat-saat yang sangat bahagia. Meskipun dia berasal dari keluarga baik-baik, dia tidak pernah memiliki teman bermain yang seusia dengannya. Meskipun Shen Xingyue adalah saudara tirinya, ibunya meninggal karena ibu Shen Xingyue, dan dia sangat jauh darinya. Meskipun ayahnya mencintainya, dia tidak punya waktu untuk menemaninya. 4670 Setelah tiba di kota percikan ilahi, Chu Qingwan melambaikan lengan bajunya dan memanggil Kuali Giyok Putih. Di atas Kuali Giyok Putih, seorang wanita cantik berpakaian putih perlahan muncul. Itu adalah roh artefak Kuali, Suanya. Suanya, aku sudah sampai di kota Shenyan. Sekarang ceritakan padaku tentang latar belakang King Kiksiu dan di mana dia berada. Chu Wan menatap Suanya dan bertanya. Saat itu, dia telah berjanji pada Suanya bahwa begitu dia cukup kuat, dia akan membalaskan dendam gurunya. Sekarang setelah dia datang ke kota percikan ilahi, dia tentu saja tidak berniat melepaskan King Kiksiu. Itu bisa dianggap sebagai balasan atas keinginan Jing Hongwen yang tidak terpenuhi. Suanya menatap Zuawen dengan ekspresi rumit dan merasa malu. Saat itu, dia telah berjanji kepada Zuawen bahwa dia akan membantu Zuawen melangkah ke perwujudan hukum langit dan bumi. Kemudian, dia menemukan bahwa Zuawen tidak perlu mengandalkan kekuatannya untuk berhasil mencapai perwujudan hukum langit dan bumi. Selain itu, dia berada di puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Latar belakang King Kiksiu itu luar biasa. Dia adalah seorang ahli dari salah satu dari dua keluarga besar di kota percikan ilahi, keluarga King Ming. Keluarga guruku jauh lebih rendah dibandingkan keluarga King Ming dan dimusuhi oleh King Kiksiu. Saya harap bangsawan muda Zuawen dapat membalaskan dendam guruku. Suanya membungkuk dalam-dalam pada Zuawen, nadanya tulus. Jangan khawatir, salah satu alasan aku di sini adalah untuk membalas budi Jing Hongwen. Ceritakan padaku tentang keluarga King Ming secara detail. Zuawen berkata kepada Suanya saat dia berjalan memasuki kota. Divine Spark City bahkan lebih megah daripada varian Ghost City. Kota itu terdiri dari 33 kota raksasa. Sekilas, kota itu tampak seperti ada banyak binatang buas yang tersembunyi, memancarkan aura yang mengerikan. Dengan penjelasan Suanya, Zuawen secara bertahap memahami sebab dan akibat masalah tersebut dan juga lokasi keluarga King Ming. Dikatakan bahwa leluhur keluarga King Ming dan Raja Hukum berdaulat emas dari klan percikan ilahi adalah saudara angkat dan memiliki hubungan yang sangat baik. Oleh karena itu, keluarga King Ming bertindak tirani di kota percikan ilahi tanpa batasan atau larangan apapun, menyebabkan rakyatnya menjadi semakin sombong. Ketika King Kixiu secara dominan menghancurkan keluarga Jing Hongwen, klan percikan ilahi hanya berdiri dan menonton. Banyak kekuatan di kota itu marah pada keluarga King Ming, tetapi mereka tidak berani menyinggung mereka. Mereka tahu betul bahwa keluarga King Ming didukung oleh Jin Zun Sakyamuni. Tidak mungkin mereka bisa melawannya dan mereka hanya bisa menerimanya. Menguasai, ini adalah keluarga King Ming. Ketika Zuawan dan Mayuji berhenti di depan sebuah rumah besar dan mewah, suara Suanya bergema di benak Zuawan. Zuawan mengangkat kepalanya untuk melihat dan menemukan bahwa pada papan nama di pintu masuk rumah besar itu, tertulis dua kata besar, takdir. Enyah. Kalian semua, enyahlah. Tiba-tiba, dari belakang jalan utama, sekelompok lebih dari sepuluh prajurit kavaleri tiba dengan anggun. Pemimpin mereka adalah seorang pembudidaya wanita muda yang mengenakan rok kasa biru. Kultifator wanita itu sangat cantik. Kulitnya seputih salju, tetapi ada aura mengerikan di antara alisnya, yang menghancurkan kecantikannya secara keseluruhan. Yang lebih mengejutkan Zuawan adalah bahwa para prajurit kavaleri itu mengendarai kereta perang dewa setingkat Nigu Singguang. Kultifasi wanita itu hanya pada level kereta perang dewa, tetapi dia bisa mengendarai kereta perang dewa seperti itu. Latar belakangnya mungkin tidak sederhana. Kereta perang dewa ini dapat terbang di langit dan menggali tanah, tetapi yang membuat Zuawan mengerutkan kening adalah ketika kultifator wanita itu sengaja menunggangi prajurit kavaleri di jalan utama dan menabrakkan mereka ke para kultifator yang sedang berjalan-jalan di jalan. Banyak kultifator yang menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi lebih banyak lagi yang tersungkur karena benturan tersebut. Beberapa bahkan terbunuh oleh benturan tersebut. Hahaha, sekelompok sampah. Sang kultifator wanita mencibir dan langsung menuju ke rumah King Ming. Zuawan dan Mayuji berdiri di luar rumah besar. Kultifator wanita itu tentu saja melihat mereka, tetapi dia tidak berniat untuk berhenti. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya. Zuawan mengerutkan kening, berpikir bahwa kultifator wanita ini benar-benar sombong dan sangat sombong. Keduanya dengan ringan melangkah di tanah, menghindari amukan sang kultifator wanita. Siapa yang menyuruhmu menghindar? Kau sedang mencari kematian. Melihat Zuawan dan Mayuji menghindar, kultifator wanita itu menjadi bingung dan jengkel. Dia mengeluarkan pedang dewa dan mengarahkannya ke Zuawan dan Mayuji. Hmm, Zuawan mengerutkan kening. Kultifator wanita ini benar-benar kasar dan tidak masuk akal. Mereka hanya menghindar secara tidak sadar, tetapi dia menyerang dengan marah. Wah, tepat saat Zuawan hendak menyerang, Mayuji mengambil langkah pertama. Dia melemparkan pedang suci itu dengan satu serangan telapak tangan. Wanita bodoh, apa salahnya menghindar? Apakah aku menghalangi jalanmu? Atau aku menghalangi jalanmu? Mayuji mengumpat dan langsung menyerang kultifator wanita muda itu. Beraninya kau menghinaku. Aku akan mencabut urat-uratmu dan mengupas tulang-tulangmu. Serang. Kultifator wanita itu sangat marah sehingga wajahnya menjadi dingin. Dengan lambayan tangannya, lebih dari sepuluh prajurit kavaleri di belakangnya bergegas menuju Mayuji. Sayangnya, pasukan kavaleri ini bukan tandingan Mayuji. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, Mayuji telah menangani mereka dengan bersih. Jalan. Kau ingin mencabut uratku dan mengupas tulangku. Lihat saja apakah aku tidak membunuhmu. Setelah Mayuji berhadapan dengan para prajurit kavaleri, tangan gemuknya mencengkeram rambut sang kultifator wanita dan menariknya ke bawah, lalu melemparkannya dengan keras ke tanah. Kultifator wanita itu pusing karena terjatuh dan muntah darah. Wajahnya pucat pasi. Kau, beraninya kau, beraninya kau, beraninya kau menyakitiku. Tahukah kamu siapa aku? Aku, teriak sang pembudidaya wanita. Saya tidak peduli siapa anda. Jika keberani memprovokasiku, aku akan membunuhmu. Mayuji berkata dengan nada mendominasi. Dia menjambak rambut kultifator wanita itu dan terus melemparkannya ke tanah, menciptakan banyak lubang yang dalam. Aku putri pertama dari keluarga King Ming. Ayahku adalah King Kixiu. Jika kau berani bersikap lancang, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Sang pembudidaya wanita berteriak dan berkata dengan kejam. Jadi ayahmu adalah King Kixiu. Zua Wen berbicara. Mengapa? Apakah kamu takut? Melihat Mayuji berhenti, kultifator wanita itu tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan bangga. Mengapa aku harus takut padamu? Aku akan membunuh kalian semua. Mayuji mengutup dan memukul lebih keras lagi. Dia melempar kultifator wanita itu hingga hampir mati sebelum melepaskannya. Saudara Zuo, apakah kau ingin membunuhnya? Mayuji menatap Zua Wen dan bertanya. Jangan bunuh dia dulu. Zua Wen berkata dengan tenang. Mayuji menganggup dan melemparkan kultifator wanita itu ke depan Zua Wen. Minta King Kixiu untuk keluar. Zua Wen menatap ke arah kultifator wanita itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kenapa? Kenapa kamu mencari ayahku? Pada saat ini, kultifator wanita itu jauh lebih patuh dan bertanya dengan lemah. Bunuh dia. Zua Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Kultifator wanita itu sedikit terkejut, tetapi langsung tertawa terbahak-bahak. Senyumnya penuh dengan ejekan. Kau ingin membunuh ayahku. Hanya denganmu. Sungguh lelucon. Si pembudidaya wanita mencibir. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, Zua Wen menginjak wajahnya, membuatnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku memintamu untuk menegurnya, bukan agar kau menggerutu di sini. Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Kata Zua Wen dengan nada membunuh. Kultifator wanita itu gemetar. Dia merasakan niat membunuh yang kuat di mata Zua Wen dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia buru-buru mengeluarkan jimat biokomunikasi dan mengirim pesan ke King Kixiu. Ayahku akan segera datang. Sang kultifator wanita menatap Zua Wen dengan ngeri dan berkata dengan suara rendah. Benar saja, tidak lama setelah kultifator wanita itu selesai berbicara, sebuah sosok dengan aura yang kuat bergegas keluar dari keluarga King Ming. Di belakang sosok ini, ada sekelompok besar orang yang mengikuti dari dekat, momentum mereka luas dan kuat. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.